Oke guys kita masukin ke game pertama ya antara fanatik Onyx melawan Onyx Miracle Adik-adik lawan abang-abangan Onyx ya Reina pake Fanny, Alberto pake Fredrin Welcome to the land of down Antara kedua tim ini Kita lihat head to head jungler dulu antara Reina dan juga dari Albert Satunya asasin, satunya kebalikan ini mungkin dengan buildnya nanti by Albert Sebenernya sih kalau soal yang menang kalian pasti udah menerka-nerka juga guys Yang menang siapa ya Cuma kita lihat aja lah gameplaynya guys Ini malah menjadi melapetaka kebalikannya untuk temen-temen Onyx Miracle Cakaran gledek gitu ya, tandar klep kan soalnya Eh tepukan gledek, klep kan tepuk ya soalnya ya Aduh ada aja, tapi ya memang setuju sih Yang penting adalah wakasanya juga minimal harus jadi let's say 2 item ya Biasanya tuh ada heptasis, terus juga ada meledik Iya iyo 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 cewe, muset Ya tapi bener-bener enak banget loh guys Pake HP enak, terus sinyalnya juga enak Nah, pake skin Mikasa guys Bah, enak banget dah sumpah Pernah nyoba juga guys Betul Hadir dimanapun dan kapanpun Dan itu membuat dari cewek mungkin disini harus sedikit di babysitting sama Kiboy nih Agar ditempel dulu, agar dibantu dulu Agar nanti untuk match tidak mendapatkan kelekingan Karena dia pake purify juga kok Mau di ganking dia mungkin sulit ya bisa kabur dan purify gitu Betul, jadi ya tergantung sama momentumnya nanti Akan seperti apa temen-temen Karena first turtle ya, ini juga udah mulai hadir Biasanya, biasanya Kalau you survive nih, itu gak mau ngambil first turtle-nya dulu nih guys Jadi kayak mereka lebih milih untuk Yaudah lepasin first turtle dulu Kalau bisa memang pick off karya Gotland Kalau bisa dapet tapi ya sudah Karena kan ini habis pak pobat nih Bisa aja abis ini dia pake steel cable Untuk cuman datang doang numpang lewat Untuk retri Tapi kayaknya gak keburu Harusnya karena ada heavy spin Harusnya karena ada heavy spin Dari kelepaski Oh, Albert ini jauh-jauh banget Tartal-nya keriset ghost Mencoba lebih balikin momentumnya sama temen-temen Eh, tapi ditahan-sam sih Eh, nah ditahan sama Lutfi Dan juga tartal-nya diamankan sama Albert Kabelnya gak sampai bisa di disini Nah, tubuhnya tumbang Lutfi Lutfi Langsung hilang Dua, tiga malah ja Berarti tiga hero tukar Satu member saja Wah, ini kalau dibilang untung Sebenarnya sama untung Berarti ada objektif Genetic Onyx Tapi dibalikin Lutfi 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 Lutchi Lutchi Lutti Lutfi Lut supa kemarin bahkan sampai sans gledek dia kirimnya cewek lo kebes lawan loh itu cewek dikirim ke besawan tapi dibalik lagi itu pakai betul-betul rematch kan dari segi invasinya untuk Reina juga berani banget untuk Levia ski oke Oke Alberto Alberto guys fokus Alberto guys tetep aja sih tapi Albert dapet gak guys Albert mati juga guys coba-coba-coba bu sedar tipis banget betul-betul terlambat langsung di hilang itu ya tapi kayaknya energi tadi habis deh makanya nggak bisa kato nggak ada parmalbap juga kan fanny-nya kan ya kalau ada energi mungkin itu keyboard bisa di takedown tapi karena energinya juga lagi nggak ada otomatis itu keren ini bisa terlalu panjang gitu loh buat si fanny itu sendiri 3100 setengah guys betul bukan sahaja konek kara dua euro tapi sans masih mengurungkan niat untuk menggunakan Rolf Waves tadi karena dari kira-kira ya jadi kayak oke gak mau buang resource skill minimal dari bottomline juga ada flicker ya untuk menggocek heavy spin yang digunakan yaitu mau nggak mau ya tadi terpaksa untuk dari cewek menggunakan flikernya better off jalanan flicker kebandingan nyawa kan ya untuk dua menit pertama ini namun kita lihat lagi di sini untuk arah unitnya Albert pun dengan adanya resolution setiap diambil oleh Albert betul ini betul memang itulah Fanny high risk tapi hidratan juga kalau memang sukses tomboling kan dengan damage yang begitu besar Fanny sangat membutuhkan parmalbapsikos jadi ya itu cuy penting panaslah bahkan adanya panaslah tadi dikularkan mempunyai semuanya semuanya segitu saja penelitifat res tidak ada korban dari tempat-tempat nasi onyki boy mencoba untuk masuk sendiri boboi 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 sedar pop-up sama seorang match sayang sekali kiboy harus tag down oke kiboy ditutupkan kamu satu buah nomor ya ini Alberto udah bisa fresh buff aja guys boleh 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 tapi seenggaknya itu memberikan geretakan yang membuat onek miracle juga harus mundur dan disediakan kembali mengingat nico dari segi spele tadi itu kalau kita bahas dari dua war sebelumnya itu sudah bagus banget loh dengan potion outnya tapi gimana cara menangkapkan si kuwa yang masih punya kurifai ini loh karena kurifai mengganggu banget potensi untuk sisal agar menangkapkan awalnya eh habis-baru yang penting memang ketriger ke haggis hehehe 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 otomatisnya nggak bisa kabur dari lupi nanti seribane flashnya flash dari kiboy nggak konek tadi ya eh karena siapapun tapi setrena juga kudonya nggak begitu lama jadinya juga full senam jantung ngangkap seorang lupiah sendiri dan beli kar langsung digunakan serta siaman geser kesempatan mas buat panatik Orik mendapatkan tartan ketiga tanpa adanya gangguan free turtle ball free turtle perfect turtle juga geser Hai bahkan dia juga lagi ya untuk di bantuan kembali dan ternyata ini enggak cuman percoba tapi tertul di amankan oleh penasih konik namun sekarang setelah masyikat untuk keprek sama nyelem guys ya tapi boy enggak berani guys dari matchnya yuk enggak ada part above kayaknya damage juga bakal kurang kalau dia tadi mau coba untuk hajar ke cewek that's why tadi dari Reina lebih milih untuk diam aja sejenak ya kayak oke nungguin mereka lewat baru karya top lane dan langsung disengage karena biasanya bakal berbahaya banget kalau sampai dia di geng nih sebenarnya ada hero yang bisa nangkep si Fanny ini kan yaitu dengan t-boy menggunakan final slashnya cuman dari Fanny setelah selesai di final slash darahnya masih lumayan cukup banyak dia bakal pakai steel cable untuk disengage dan dari segi itemization fan disini udah ada heptasis dan dia menuju ke arah blood of despair langsung ya ya bener banget ya dengan dua-dua nge-sort ya poyong TW lah kasar mau bikin itu tapi untuk saat sendiri ternyata item pertamanya dia itu memilih ke arah bladminc dia mau ada yang sama kecil yang berhenti siap dari nanti kata-kata si Reina ataupun di luar biaya dari nanti kata-kata si nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge di luar biasa untuk mengamankan percobaan di curi lagi guys Wow ini reina makin lumpuh ya ke siap paninya ya sama teman-teman dari fanatic onyx dia enggak boleh dapetin pakaian waduh untuk split push mainland jauh aja itu bakal tersiksa buat renanya karena ada parval buff otomatis terbangnya juga pendek mungkin bisa aja dikejar sama teman-teman dari fanatic onyx kalau memang klaim mereka adalah nge-gengsi hara reina teman untuk diversion indah tadi eh ketawa nombang Iya diversinya kurang tepat ya kurang masuk ke rumput dan sans itu dapet info tuh bahwa ada lawannya di posisi rumputan dan tadi karena ketawa juga ya membuat dari Albert Lexus dan temen-temen fanไดk untuk mengamankan shine shine ya represent eh gila doubt surprise ce Ulis enggak apa lagi tadi ada momen Lord yang memang sebut tapi ini jadi kerugian juga buat reina karena ngisi untuk split pushnya digagalkan sama sans malah yang terjadi adalah kill points yang membuat karenanya harus sumbang, gak bisa untuk komponen pundi-pundi goldnya lagi untuk build ke arah burst item yang bisa diambil iya, iya, jadi ada kegiatan lagi lah ya untuk onyx-nya dekow, opix-nya makna waktu netik onyx, dan sekarang inner turret mid-nya pun juga dihancurkan jadi semakin sempit lagi lah untuk dari sepi base yang dimiliki nama onyx-nya dekow, atau space lebih tepatnya agar mereka bisa mencari pundi-pundi mas, ataupun opi-pundi yang sangat amat mereka butuhkan tapi dengan lord pertama gimana, Gus? menurut kamu ini bisa diambil gak sih? base target minima satu base menurutku, selagi disini match-nya masih hidup, ya harusnya ini bisa tahan cuman belakang-belakang ini, kita gak tau sepertinya apa karena di luas pun juga menggunakan duality pun enak banget dengan pasif yang nempel-nempelin lawan-lawan itu karena onyx, membuatnya mungkin agak lebih disini, dan sekarang akan coba untuk ditahan, dan lord-nya pun bersasun dihancurkan, dan wave 2-1 house-nya akan dikir dengan cukup optimal betul, masih cukup sabar lah ya permainan dari teman-teman fanatik onyx mereka gak mau sampe overextend juga terutama, apalagi ya dengan adanya Luwoyi walaupun perbedaan gold sebenernya sekarang ada di angka 7 ribuan jadi kayak, di menit yang ke-11 beda gold 7 ribu, memang agak jauh tapi bisa aja dikejar kalau wipe out catatannya ya kalau wipe out, kalau gak wipe out ya ini masih tetap kurang gitu loh ngejarnya masih butuh satu momen lagi dan lihat di area top lane minion juga yang kata pot udah mulai masuk atas ada di fanatik onyx begitu saja rainanya gak mau di follow up sama teman-teman dari fanatik onyx lain itu aku ngebayangin deh kok itu kayak ada nyambuk langsung dipentung gitu aja loh itu dia lagi terbang langsung diserak sama kiboy itu untungnya untuk si rena itu dia flashkan sal yang udah kena kiboy 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 konsil eh sans tapi spin waduh malah ke arah sans yaudah guys lu ke orang yang salah bos aduh enggak lah at least cewe guys jangan sans nah lutvinya gila gitu guys lutvin guys buset tipis banget itu tadi lutvin kalau mau all in langsung guys bisa guys kali jadi dia masih ragu-ragu guys tadi guys sepersekian detik ya dari kartu kontrol jadi hafis pinnya tuh nggak konek dan langsung dikali aja bos dan ini menjadi kesempatan dari panasik onyx tiga membernya tumbang apakah memang mereka ingin langsung nge-end game-nya atau cuma dapetin base targetnya aja karena mereka sudah menerima stand by mereka tapi kekurangan lutvi yang bisa flank kelinik belakang dan base-nya pun hancur semua dari sini tarifnya hancur ya dan ternyata untuk cewe pakai Lord guys ya semakin besar dari segi magical defense-nya lawan semakin sakit juga penetrasinya gitu loh jadi semanganya ini membuat dari cewek lebih enak lagi lah untuk memberikan damage output tapi ternyata perani buset 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 eh elah di luar juga tidak bisa bertahan itu aja tuan guys stress juga langsung tumbang adanya heavy-sendro defensive dibuka oleh seorang klevaski yang langsung ditempel sama Keyboy dan juga iya Sans memang masih belum connect tapi minit datang langsung dari arah buset harusnya memang tidak connect harusnya maapun tapi klevaski tapi Reyna 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 wadah alah wadah 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 kabelnya miss terus guys ternyata funny gua gak terlalu buruk ya bisa berarti ya bisa funny gua bisa masuk onyx dong harusnya dong hehehe oke lah ya kita lanjut ke game yang kedua guys thank you soalnya dan bye bye